selamat datang di channel cara tutorial teknologi pada video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara pesan tiket kereta api lokal menggunakan aplikasi kai akses yang terbaru langkah pertama seperti biasa kita masuk dulu dan pastikan sudah login ke akun anda kemudian disini ada beberapa pilihan kita pilih yang lokal lalu kita isi seperti biasa stasiun keberangkatannya dan stasiun tujuannya disini saya keberangkatannya dari kiara condong dan tujuannya mau kepada larang kita pilih dulu tanggal keberangkatannya misalkan untuk besok kita simpan lalu jika ingin pulang pergi silahkan diaktifkan tombol pulang perginya jadi nanti anda sekalian pesan tiket pulang namun jika tidak jangan diaktifkan jadi kita pesan tiket pergi saja dan kita isi jumlah penumpangnya disini bisa sampai dengan 10 orang dewasa jika sudah klik selesai lalu kita cari tiket kereta api lokalnya nah disini ada beberapa pilihan jadwal keberangkatan silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan anda saya pilih yang jam 7.25 nah disini juga ada detail pemesah karena ini akun saya dan saya sendiri yang akan naik keretanya jadi saya aktifkan tombol tambahkan sebagai penumpang selanjutnya kita geser ke bawah nah disini juga ada detail penumpangnya nah untuk kereta lokal ini kita nggak bisa pilih kursi ya jadi kursinya random kita bisa duduk di mana aja kita klik lanjutkan pastikan data anda sudah benar untuk bagian kursinya kita skip kita langsung lanjutkan nah disini maka akan ada detail rincian harganya dari Kiara Condong kepada larang jam 7.25 harganya 5.000 rupiah silahkan dicentang syarat dan ketentuannya dan pilih bayar untuk kereta api lokal kita bisa bayar pakai KIP atau pakai e-wallet dan kita juga bisa bayar pakai kris nah pemesanannya sudah selesai tinggal dibayar jika sudah dibayar maka nanti tiketnya akan otomatis muncul di aplikasi KAI Akses Anda itulah tutorial bagaimana cara pesan tiket kereta api lokal menggunakan aplikasi KAI Akses terbaru atau sekarang disebut dengan Akses by KAI semoga bermanfaat jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar sampai jumpa pada tutorial berikutnya selamat menikmati